Intro Bupati Cirebon Imron hadir secara langsung pada kegiatan adat budaya Mapak Sri yang digelar di desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Diawali prosesi tarif penyambutan dan prosesi pengalungan bunga, pelepasan kirap Mapak Sri, dilakukan Bupati didampingi camat mundu, kubu, serta unsur lainnya. Yang kedua, Mapak Sri ini dalam mereka kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa para petani di Penpen mendapatkan hasil yang maksimal dan tentunya juga para disini ada penyuluh pertanian, ada petani, ada aparat desa dan semuanya. Ayo kita bagaimana petani ini bisa menghasilkan lebih banyak. Kewu Desa Penpen menyampaikan, kegiatan Mapak Sri diikuti tiap RW dengan membawa hasil bumi dan juga kreativitas Ogo-Ogo yang diarak keliling hingga Setu Patok. Alhamdulillah hari ini ada dengan Mapak Sri, dari para petani Alhamdulillah kita kumpul bersatu disini ke 23 RT, bersatu disini. Acaranya mengarah-arahkan, ada beberapa Onggo-Onggo di arah keliling, dari Saung Tani ke Jawa Setu Patok. Nanti keliling lagi kesini, kita doa bersama Bupati Tumpang. Sementara dalam Mapak Sri ini, dihadiri oleh sejumlah politisi partai PKS, sekaligus bacaleg DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Barat. Para politisi ini mengaku siap memajukan sektor pertanian sebagai sumber pangan, agar ke depan bisa tetap subur dan juga hasilnya melimpah. Salah satunya menggandeng perusahaan Pupuk Hayati Cair Biokonversi, yang menjadi salah satu pupuk ramah lingkungan. Semua kreasi masyarakat disini tampil hasil tani tiap RW ya. Dan ini yang pertama kali diadakan, itu kan kembali sesudah COVID-19. Dua tahun kemarin, kan seperti itu. Sehingga antusiasi warga sangat membuludak sekali. Dan ini kata tadi sambutan dari Bupati, ini sangat memberi aspirasi, bukan untuk menghasilkan hasil tani yang lebih banyak. Kami disini hadir bersama PKS yang melayani masyarakat dalam hal sektor pertanian. PKS mendukung sektor pertanian dengan meningkatkan pendapatan petani dari segi pupuk. Disini kami hadir untuk acara Mampak Sri, Desa Pen Pen bersama dari Provinsi, Ustadz Cetep Sarif Arifin, dan juga Kang PI Milit Niel Muda dari PKS, yang turut serta membangun Desa Pen Pen sebagai putra daerah. Kami baru mengikuti acara ini yang luar biasa. Atusias petani-petani itu ya untuk bersyukur kepada Allah SWT karena panen mereka meningkat, panen mereka baik. Nah kesempatan juga kami biopakasi Indonesia disini bisa mengedukasi tempat tani-petani untuk bisa memakai pupuk kami. Ini menyambut gembira, karena dengan biopakasi ini mudah-mudahan petani akan meningkat, putus sejahtera, serta yang penting bagi kami adalah ramah lingkungan. Sehingga dengan ramah lingkungan, otomatis produknya pun akan aman dan sehat buat dikonsumsi. Sehingga masa cepat akan sehat untuk produksi-produksi dipertanian. Diharapkan ke depannya kolaborasi Partai PKS bersama Pupuk Hayati Biokonversi bisa terus dilakukan, dan juga bisa menjadi pilihan para petani untuk memaksimalkan hasil pertanian padi, guna menjaga ketahanan pangan. Husin Sadra, RCTV, Coroborn Terima kasih telah menonton!